Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada luar biasa Malam ini kami menyambangi rumah dinas Kapolsek Pulau Merak Tentunya komandan saya, Komandan Sarih Polisi, Ncang Cahyadi, SHMHA Dalam program Libas, Lintas Bincang-Bincang Bersama Oke, malam hari ini kita mengambil tema mengintip sosok Kapolsek Pulau Merak Sejauh apa pengalaman beliau di kepolisian tentunya Selamat malam, Komandan Malam, Pak Senaga Mohon maaf nih, Komandan, kita mengganggu waktunya nih, Komandan Siap, sama-sama, Pak Mungkin yang pertama, Komandan, silakan minapah sahabat Lugas TV Selamat malam Selamat sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Selamat budaya, Selamat kebaikan Lugas TV oke Jadi Komandan kita hanya bicara santai Komandan Seputar pengalaman Komandan Pengen tahu nih sahabat Lugas TV seperti apa Komandan Sahabat Lugas TV Pertanyaan pertama Mungkin bisa Komandan ceritakan dari awal Dinas di kepolisian bertugas dimana Sampai menjabat Kepala Polisian Sektor Di Pulau Merak yang membawai Dua kecamatan, Pulau Merak dan Grogol Silakan Komandan Baik Terima kasih Kepada Lugas TV yang sudah hadir Mau menemani kami di rumah dinas nih Rumah dinas Kaposeko Merak Malam hari ini Kebetulan Tadi siang kami setelah aktivitas Jangan-jangan sama Lugas TV Alhamdulillah kita bisa ketemu ya Dalam suasana yang Apa namanya Asik lah ya Keluargaan ini Terima kasih Baik mungkin Kami bertugas di kepolisian Memang udah lumayan lama pak Jadi kami dari tahun 95-96 Ya 95-96 kami dari bawah Dari sesapa Polri di Cisarua Panggat pertama Sersan 2 dulu Kalau itu Sersan 2 itu Berarti Ini kuning ya Apa aja ini kuning Satu Kemudian Setelah itu kami bertugas Memang ditugaskan di Dulu Polwil Banten Ya Karena dulu kita masih Polda Jabar Itu gosan di Polwil Banten Kemudian Ditempatkan Di Polwil tersebut Dibagi lagi Kebagian di Polres Serang Dulu masih belum ada Serang Kota Serang Banten ya pak ya Kemudian di Polres Serang Kemudian kami bertugas Hampir mungkin 70% di Polsek Dari mulai Penugasan di Polsek Pabuaran Ciomas Kemudian ke Polsek Kemudian ke Polsek Kasemen Disitulah kami Lama Dari 2021 Sampai Di Kasemen itu Bisa Alhamdulillah Bisa Sekolah Perwira Sehingga Sampai jadi Kapolsek Kasemen Di Kapolsek Kasemen Disitu Kemudian Alhamdulillah Dikasih Kesempatan juga Untuk Menjadi Beberapa Kali Kapolsek lah Termasuk di Rangkas Kapolsek di Rangkas Kemudian balik lagi Jadi Kasat Polair Kemudian kami diberi Kesempatan juga Alhamdulillah untuk Apa diberi kesempatan Untuk Mengikuti Pendidikan lagi Kalau dulu Selapa ya Kalau ini Sespima Sespima Kemudian Setelah Sespima Ditugasan Di Polda Banten Oh Artinya kurang lebih Kemandang 25 tahun Mengabdi Di Kepolisian Betul Oh 25 tahun 28 malah mungkin Apa ya Oh iya benar 28 tahun Sahabat Nugas TV Mengabdi Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentunya Beberapa Kapolsek Sudah dijalankan Khusus buat Wilayah Pulau Merak ini Dan Grogol Sudah berapa lama Komandan Bertugas di Tempat ini Untuk Di Pulau Merak ini Setelah Di Polda Tadi di Polda Di Krimsus ya Kurang lebih 3 tahun Kemudian Di Amanah Untuk jadi Kapolsek Pulau Merak Baru kurang lebih Satu bulan setengah Wow Satu bulan setengah Langsung Menghadap Menghadapi Musim Gebaran Idul Fitri Tentunya Banyak Yang harus Dikerjakan Nah Komandan Berbicara Tentang Arus mudik Nanti Tentunya Ada Kerjasama Baik Polar Polar Silegon Polda Juga Baik Kor Lantas Dari Sisi Polsek Pulau Merak Kira-kira Apa Langkah-langkah Yang akan Disiapkan Kemanda Baik Untuk Polsek Pulau Merak Mungkin Sebetulnya Kami Menginduk Kepada Polres Polres Silegon Kemudian Nanti Ada Pola Pengamanan Langsung Dari Polda Dalam hal Ini Kami Sudah Mungkin Beberapa Kali Kami Kumpulkan Anggota Untuk Menangkan Analisa Evaluasi Ketika Tahun Kemarin Seperti Apa Tahun Sekarang 2023 Itu Ransana Yang akan Kita Lakukan Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Memang Sudah Menjadi Rutinitas Polsek Pulau Merak Yang Pertama Akan Membuat Pospam Khusus Buat Post Pospam Biasanya Ditempati Persone Dari Pulau Merak Yang Pertama Itu Ya Mungkin Nanti Sambil Menunggu Surat Perintah Ataupun Mungkin Kebijakan Dari Pimpinan Lebih Lanjut Post Pamp Tersebut Akan Ditempatan Dimana Kalau Biasanya Di sekitar Perbatasan Gerem Jadi Di Keluar Tol Itu Ada Sebelah Oke Wow Luar biasa Baru Menjabat Satu Bulan Setengah Langsung Nanti Mungkin Sibuk Atau Apalah Untuk Mengurus Arus Mudik Yang Begitu Semua Strok Bekerja Keras Baik Dari Kementerian Perhubungan Dari BBTD KSOP ASDP Dan Trans Tol Tentunya Dari Kepolisian Komandan Berbicara Berbicara Tentang Kapti Emas Di Wilayah Polsek Pulau Merak Tentunya Sektor Yang Paling Bawah Selama Satu Bulan Setengah Yang Komandan Amatin Seperti Apa Kenyerda Teman-Teman Kita Di Kapti Emas Khusus Dari Wilayah Pulau Merak Betul Itu mungkin Pertanyaan Yang Banyak Sekali Juga Disampaikan Tuh Oleh Beberapa Kalangan Kalangan Baik Mungkin Dari PES Ataupun Dari Masyarakat Toko Masyarakat Betul Karena kami Ada program Beberapa Program Alhamdulillah Dengan Program Dari Satuan Atas Dari Pemabes Dari Polda Yaitu Ada Program Jumat Curhat Alhamdulillah Kita bisa Meminimalisir Itu Gangguan-gangguan Kaptimas Dengan adanya Kita Diminimalisir Tersebut Karena Kita berusaha Menjalin komunikasi Yang baik Dengan masyarakat Sehingga Masyarakat Membantu Dalam hal Menciptaan Kaptimas Alhamdulillah Untuk Kaptimas Di wilayah Hukum Prosek Pulau Merak Yang membawa Hidwa Kecamatan Yaitu Posek Yaitu Kecamatan Pulau Merak Dan Grogol Sampai saat ini Kondusif Secara umum Namun Mungkin Masih ada Beberapa Yang kaitannya Contohnya Masih Kami Ada Beberapa Tahanan Yang memang Melakukan pencurian Ada pencurian Kotak Kotak Amal Karena level Bawah Ada juga Yang kita Apa namanya Mungkin ada pencurian Pencurian Besi Secrap Secrap Sedikit Sedikit Kemudian Mungkin ada Satu dua Kebanyakan Yang sudah Ini ada KDRT Walaupun kita Tidak tangani Kita untuk Tahap awal Tapi kita silahkan Ke pores Oke Kemandan Identikan Masyarakat Luas Walaupun Tidak Semua Bahwa Identik Melihat Kepolisian Itu Merasa Takut Kemandan Padahal Kepolisian Itu Adalah Sebagai Kapti Mas Pesan Kemandan Buat Masyarakat Luas Khususnya Kepada Masyarakat Yang Mungkin Melihat Babi Kapti Mas Jangan Sungkan Jika Ada Persoalan Apapun Sepertinya Secara OSOP Bisa Menafarkan Kemandannya Silahkan Kemandangan Nampaikan Kepada Masyarakat Luas Untuk Masyarakat Kami Mungkin Dari Kepolisian Posek Plo Merak Pores Cilegon Polda Banten Menghimo Dengan Adanya Tadi Disampaikan Sekarang Menjelang Bulan Susi Ramadan Kemudian Sudah Barang Tentu Nanti Ada Arus Mudik Tadi Udah Disampaikan Akan Padat Mungkin Merak Ini Prediksi Prediksinya Kemudian Juga Nanti Biasanya Sesuai Dengan Apa Namanya Kalian Kampit Mas Juga Biasanya Kejahatan Meningkat Biasanya Karena Mungkin Banyak Keperluan Dari Sebagainya Kami Menghimo Khususnya Mungkin Untuk Warga Pulau Merak Umumnya Cilegon Kami Menghimo Agar Senantiasa Selalu Meningkatan Kewaspadaan Untuk Masyarakat Salah Satunya Tipnya Itu Yaitu Mungkin Salah Satunya Kita Melaksanakan Post Kamling Post Kamling Dan Tadi Disampaikan Juga Jangan Sungkan Kami Punya Babin Kam Timas Setiap Satu Desa Ada Satu Babin Kam Timas Tadi 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 Berkeliling Terus Akan Bersinergi Mengakomodir Semua Laporan Semua Mungkin Peristiwa Apapun Pidana Apa saja Yang kaitan Dengan Masyarakatan Untuk Setidaknya Dilaporkan Kepada kami Sehingga Kami bisa Mengemah langkah Langkah Yang mungkin Ketika itu Bisa Kami Bermusawarah Dengan Stikoder yang Lain Baik itu Mungkin Dengan Pemda Atau mungkin Dengan Pihak TNI Atau Mungkin Kalau disini Nanti Kaitan Sama Ini Ada Disini Ada Disub Atau mungkin Ada ASDP Juga Kaitan Dengan Hal-hal Yang berkaitan Dengan Rauh lintas Untuk penyeberang Dan sebagainya Oh luar biasa Sahabat Lugas Pertanyaan Kita Jawab Dengan Lugas Oleh Bapak Kapol Saya Kita Kumandan Ijin Kumandan Berbicara Tadi Jumat Curhat Tentunya Baru 1 bulan Setengah Kedepannya Di bulan Suci Ramadhan Adakah Metode Motede Yang Lebih Kreatif Di bulan Suci Ramadhan Keliling Ke Mesjid Atau RWRW Seperti apa Nanti Metode Yang Kumandan Buatkan Mungkin Selain Program Yang Tadi Sampaikan Jumat Surat Kami Akan Merencanakan Dengan Para Babin Dengan Apanya Toko Masyarakat Dengan Kira Misalkan Yang Ini Kita Akan Keliling Apakah Nanti Ada Sahur Keliling Mungkin Atau Tarawe Keliling Juga Bisa Jadi Atau Mungkin Buka Bersama Untuk Lebih Menekatkan Dari Kami Kepolisian Dengan Masyarakat Identiknya Kumandan Bahwa Menjelang Musim Lebaran Itu Identik Tingkat Kejahatan Itu Tinggi Seperti Kumandan Sudah Untuk Mengantisipasi Kumandan Kumandan Secara SDM Secara Personil Apakah Sudah Mencukupin Untuk Mengantisipasi Tindakan Yang merugikan Oleh Masyarakat Luas Baik Mungkin Mungkin Kita Lihat Dari Keadaan Sekarang Yang Mungkin Kamtimas Yang ada Selama Ini Kita Bisa Memprediksi Insyaallah Mudah-mudahan Kondusif Namun Tadi Disampaikan Biasanya Akan Meningkat Karena Sudah Pasti Biasanya Ada Masyarakat Yang akan Meninggalkan Rumahnya Ada rumah kosong Itu Jadi Itu Bisa Jadi Polis Sajar Ancaman Itu Kan Menjadikan Kesempatan Karena Ketika Tadi Biasanya Ada Niat Kesempatan Terjadilah Bidana Ini Kesempatan Itu Akan Menjadi Banyak Ketika Memang Itu Orang Yang Memang Ditinggalkan Rumahnya Meninggalkan Antisipasi Kami Yaitu Kami Akan Mengupayakan Tetap Pre-entip Dan Pre-entip Pre-entip Itu Kita Mungkin Akan Selalu Menghimbau Dan Menghimbau Ke masyarakat Agar Suas Pada Ketika Mungkin Pre-entip Kita Melaksanakan Patroli Sinergi Dengan TNI Kemudian Juga Dengan Kalau Di Lingwan Masyarakat Pos Kamuling Itu Ada Nasib Kalau Dulu Kan Mungkin Kamra Itu Mungkin Luar Biasa Sahabat Berbicara Muspikah Artinya Antara Camat Dan Ramil Dan Kapolsek Pulau Merak Tentunya Harus Sinergitas Di Satu Bulan Setengah Ini Apa Yang Sudah Dibangun Komunikasi Diantara Muspikah Ini Kemendan Baik Pertanyaan Yang Bagus Sekali Jadi Kami Memang Karena Sudah Menjadi Memang Selain Orahan Pimpinan Kami Menjadi Komitmen Untuk Diri Saya Sendiri Pas Pertama Serah Terima Itu Saya Hari Pertama Langsung Saya Sambangi Saya Langsung Sambangi Paddan Ramil Kemudian Juga Disini Pak Samat Karena Merasa Baru Kita Sebagai Orang Baru Saya Langsung Datang Paddan Ramil Paddan Ramil Kebetulan Ketemu Beliau Sangat Apa Namanya Welcome Sehingga Hari Pertamanya Saya Sudah Ngerasa Dekat Dengan Muspikah Dengan Percamat Juga Dua Kecamatan Saya Langsung Temuin Saya Langsung Ke Kantor Sehingga Sudah Terjalan Komunikasi Yang Baik Wow Luar Biasa Kemendan Wilayah Ponsep Pulmerat Bisa Dikatakan Hidrogen Semua Suku Mungkin Ada Disini Artinya Bagaimana Pemetaan Supaya Tidak Terjadi Hal-hal Kriminal Apa Yang Sudah Dilakukan Nanti Kedepan Ini Tentunya Sama Babinsa Baik Dari Pihak Kelurahan Apa Yang Dilakukan Ada Laka-laka Kedepan Ini Supaya Bisa Pemetaan Untuk Memperkecil Ruang Daripada Masyarakat Yang Mau Berniat Yang Tidak Baik Baik Tadi Disampaikan Di awal Memang Ketika Kita Udah Menjain Komunikasi Intinya Kuncinya Komunikasi 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 Dengan Stickholder Lain Dengan Dengan Muspika Dalam Mungkin Paddan Ramil Samad Dengan Komunikasi Itu Saya Yakin Bisa Terjalin Lagi Semua Apa Yang Tugas Tenggung jawab Kita Baik Itu Tadi Sampaikan Mapping Atau Pemetaan Wilayah Wilayah Yang Memang Misalkan Taruh Disini Rawan Kejahatan Misalkan Ya Contohnya Katanya Informasi Yang Kami Terima Biasanya Ketika Banyak Kemacetan Ada Banyak Locat Biasanya Kayak gitu Bahkan Seperti Seperti Begitulah Nah Kami Udah Antisipasi Karena Kami Udah Tahu Udah Dari sekarang Udah Kita Petakan Apa yang Disampaikan Kita Udah Petakan Dan Kita Jalan Komunikasi Dengan Muspika Untuk Mengantisipasi Kejahatan Kejahatan Tersebut Oke Yang Dilirik Oleh Pejahat Dibilang Komandan Itu Saat ini Yang Gampang Pencopetan HP Era Digital Baik Dari Facebook Perkenalan Segala Macam Mungkin Ada Pesan Khusus Dari Komandan Kepada Masyarakat Luas Komandan Supaya Lebih Kuas Pada Seperti Apa Komandan Ini Menarik Karena Memang Kami Banyak Menemukan Ya Banyak Sekali Menemukan Atau Mungkin Terkadang Bertemu Dengan Apa Namanya Masyarakat Yang melaporkan Ke kami Kaitan Kaitan Dengan Pertama Perkenalan Di media Sosial Berkan Di media Sosial Belum Lama Ini Ada Salah Satu Mungkin Yang Menjadi Korban Kita Kategorikan Korban Datang Ke Kita Sebetulnya Kenalannya Di Seberang Sana Pak Ya Kenalannya Mungkin Di Seberang Di Daerah Wilayah Lain Kemudian Janjian Di Wilayah Kita Karena Memang Dijanjikan Inilah Itu Segala Macam Sehingga Terjadi Tindak Pidana Tindak Pidana HP Yang Si Yogyanya Mungkin Dipakai Komunikasi Dipinjam Kemudian Juga Apa Namanya Motornya Juga Dibawa Karena Dijanjikan Oleh Seseorang Lewat HP Maka Dari Itu Mungkin Kami Menghimbau Agar Pertama Yang Pasis Jangan Cepat Tergiru Betul Oke Jangan Cepat Percaya Jangan Cepat Percaya Dengan Bu Jukerayu Khusususnya Yang Baru Kenal Di Medsos Kalau Memang Memisahkan Itu Selalu Waspada Waspada Dicek Dan Cek Jangan Mudah Percaya Orang Yang Baru Kenal Kemudian Juga Kita Harus Bijaksana Untuk Menggunakan Media Sosial Juga Karena Media Sosial Itu Yang Mungkin Antara Banyak Sekali Kebaikan Atau Banyak Sini Keburukannya Atau Banyak Sini Negatif Kalau Emang Digunakan Orang Orang Yang Untuk Melakukan Suatu Kejahatan Oh Luar Biasa 28 Tahun Mengabdi Kepulisan Negara Tentunya Ada Pengalaman Yang Unik Yang Tidak Bisa Terlupakan Boleh Diceritakan Boleh Tidak Kemudian Tapi Sahabat Duga Setiap Pikir Kira Adakah Pengalaman Yang Unik Yang Tidak Bisa Dilupakan Kemudian Selama Nanti Menjawab Di Kemudian Baik Menarik Sekarai Jadi Pengalaman Selama 28 Tahun Sebetulnya Kalau Dibilang Yang Unik Ya Bisa Dibilang Ada Memang Kami Ketika Menjadi Kapol Sekasmen Kemudian Juga Disana Yang Notabene Sangat Sangat Agamis Dan Salah Satu Pusat Peradaban Dulu Peradaban Kemajuan Islam Peradaban Memang Pemerintahan Apa Disana Ada Kerajaan Banten Itu Kami Disitu Kebetulan Kami Di Kasemen Itu Termasuk Masa Yang Paling Lama Nah Disitu Ada Pengalaman Pengalaman Yang Unik Ketika Kami Memang Bekerja Sama Dengan Salah Satu Yayasan Disitu Yayasan Di Bidang Pendidikan Sehingga Kami Bisa Diberi Kesempatan Untuk Melakukan Mengajar Wow Luar biasa Mengajar Guru Mendadakan Jadi Kami Sempet Juga Itu Itu Mungkin Itu Hal Yang Kami Rasakan Ada Sehingga Ada Interaksi Jadi Disana Ada Interaksi Kita Bisa Memberikan Apanya Sumbangsi Mungkin Tenaga Kitalah Kepada Anak Lidik Yang Ada Disana Sehingga Antusias Dari Masyarakat Dan Alhamdulillah Juga Mungkin Apa Namanya Dari Pemerintah Juga Melirik Bahwa Polisi Setidaknya Ada Sumbangsi Terus Ada Niatan Nggak Kumandan Nanti Setelah Pensiut Mau Buka Pesantren Betul 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 Sekali Ya Mudah-mudahan Mohon doanya Amin Amin Mudah-mudahan Itu yang Salah satu cita-cita Oke Semoga Cita-cita Dari Bapak Kapolsek Pulau Merak Ini Tercapai Di masa Tuanya Akan Mencoba Membuka Suatu Yayasan Pendidikan Tentunya Hal ini Harus Didukung Dengan Keluarga Sejauh Ini Mungkin Pak Kapolsek Kan Bertugas Di Kapolsek Di Kasamen Yang Ketika Musim Lebaran Tidak Begitu Sibuk Di Pulau Merak Untuk Kedepan Ini Tentunya Kumandan Akan Sibuk Bagaimana Dukungan Keluarga Kepada Kumandan Terus Sekali Ya memang Kalau Dibilang Ini Apa Pengalaman Agak jauh Biasanya Rumah Dikas Semen Kemudian Yang Agak jauh Dipolda Kan Masih Bisa Ditempuh Barang 20 Menit Tapi Masih Bisa Ditempuh Dalam Waktu Kurang Lebih Satu Jam Apalagi Musim Lebaran Kumandan Kepakan Pulangan Tapi Betul Kami sudah Sudah Membiasakan Jadi Dari Sekarang Juga Makanya Ini Ada Dikasih Palisir Rumah Dinas Ini Kami Tempatin Jadi Supaya Supaya Untuk Membiasakan Bahwa Kami Selalu Ada Di Sekitaran Wilayah Hukum Jadi Kami Udah Biasakan Jadi Mungkin Pihak keluarga Alhamdulillah Mendukung Juga Terkadang Pihak keluarga Yang Kesini Pihak keluarga Ketika Sabtu Atau Minggu Karena Keluarga Juga Kerja Sabtu Minggu Libur Sama Anak Anak Yang Kesini Malah Alhamdulillah Dukungan Dari Keluarga Sangat Mendukung Oke Kesback Kebelakang Kumandan Mungkin Sahabat Dugas TV Dari Tadi Ditanya Dari Mana Asalnya Aslinya Lahirnya Dimana Masa Kecil Dimana Kumandan Saya Kecil Lahir Memang Di Wilayah Tasik Oh Tasik Malaya Tasik Malaya Masuk Di Kecamatannya Mungkin Agak Kesini Agak Masih Agak 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 Di Situ Kemudian Untuk Besar Malah Kalau Dibandingkan Masa Kehidupan Antar di Kampung Sama Di Banten Ini Banyakan Di Banten Malah Karena Umur Setelah Lulus SM Udah Langsung Tugas Di Wilayah Banten Itu Aja Mungkin Jadi Kami Bisa Dibilangin Apa Namanya Masa kecil Untuk Di Sana Hanya Sekolah Sampai Sekolah Kemudian Untuk Masa Dinas Lebih Banyak Pengalaman Di Sini Oke Luar Biasa Sahabat Lugas Sipi Tentunya Kita Akan Menghadapi Musim Lebaran Tiap Tahun Dan Itu Menjadi Tradisi Di Negara Kita Khususnya Di Pelabuhan Penyeberangan Merak Yang Menjadi Pusat Yang Terbesar Perpindahan Antara Pulau Jawa Atau Mudik Antara Pulau Jawa Ke Sumatera Tentunya Mohon RT Ataupun RW Ataupun Lurah Jika Meninggalkan Rumah Segera Berkomunikasi Dengan Babi Kantin Mas Tentunya Untuk Memperkecil Ruang Dari Tindak Kriminal Silahkan Komandan Untuk Masyarakat Yang Mungkin Pak RT Pak RW Maupun Dari Pihak Kelurahan Kami Menghimbau Ya Dan Memang Itu Udah Menjadi Apa Namanya Kita Program Kita Nanti Bahwa Kepolisian Akan Lebih Meningkatkan Lagi Tadi Untuk Penjagaan Atau Untuk Patroli Prepentif Tersebut Maka Kami Mohon Dukungannya Dari Kelurahan Dari RW Atau Dari ET Untuk Sehingga Tim kami Patroli Tersebut Bisa Setidaknya Diberikan Informasi Informasi Tadi Di Maving Peta-Peta Kerawanannya Dimana Ataupun Mungkin Istilahnya Apa Namanya Para Para Pemudik lah Mungkin bisa Dikatakan Atau rumah-rumah Kosong Yang ditinggalkan Oleh Masyarakat Ya kami Mohon Informasi Dari Pak Lurah Pak RDPRW Kaitan dengan Rumah-rumah Tersebut Sehingga Kita Lebih Seaktif Prioritas Akan Melaksanakan Patroli Ketempat Tersebut Adapun Himbauannya Agar Senantiasa Juga Meningkatkan Kewaspadaan Meningkatkan Mungkin Meningkatkan Menjaga Kapitimas Lagi Dengan Cara Siskamling Kami Mohon Agar Siskamling Yang Udah Menjadi Salah Satu Ciri Khas Ciri Khas Istilahnya Masyarakat Dalam rangka Menjaga Kapitimas Ini Mudah-mudahan Lebih Ditingkatkan Dengan Adanya Nanti Di Bulan Sisi Romadon Ini Terima kasih Komanda Sahabat Lukas TV Dimanapun Anda Berada Jangan Sungkan Kepada Masyarakat Khususnya Wilayah Hukum Pulau Merak Kecamatan Gerogol Dan Pulau Merak Jangan Sungkan Kepada Rekan-Rekan Kita Bapingkat Imas Yang ada Di sektor Paling Bawah Yaitu Di setiap kelurahan Tentunya Sudah Ditempatkan Di sana Untuk Meningkatkan Komunikasi Lebih Erat lagi Bahkan Dari pihak Kepolisian Ini program Pusat Kalau tidak salah Dari Polri Ada Jumat Curhat Tentunya Ini suatu Wadah Untuk Komunikasi Membangun Antara Muspika Yang ada Baik dari Kepolisian Baik Undang Ramil Baik Dari Kecamatan Untuk Meningkatkan Hubungan Yang lebih Baik Jangan Sungkan Dan Terkait Tentang Era digital Saat ini Bapak Komandan Kita Bapak Kapolsek Berpesan Waspada Jangan Tepat tergiur Ketika Berkenalan Di media Sosial Karena Disitulah Langkah Awal Diduga Ketika Kita Merespon Yang belum Kita kenal Itu Itu Akan Merespon Hal-hal Kriminal Yang Tentunya Menjadi Tugas Kepolisian Nantinya Akan Memberakan Artinya Mari Kita Belajar Bijak Bermedia Sosial Terima kasih Komandan Semoga Kita Ketemu Lagi Dengan Konten Berikutnya